Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini disini kita bakal bahas untuk cara setting mikrofon di OBS Studio yang mungkin buat teman-teman yang pengen kebutuhannya recording ataupun streaming, biar hasilnya tuh jernih jelas, artikulasinya jelas dan juga mungkin yang kendala mic-nya itu sedikit low ya, ataupun sedikit lemah gak ada audionya, sedikit pelan audionya disini ada yang perlu kalian setting di OBS Studio kalian, jadi biar hasilnya tuh maksimal gitu. Oke jadi disini langsung aja kalian langsung buka untuk OBS Studio-nya, jadi yang pertama buat teman-teman mungkin yang masih awam untuk menambahkan mikrofon kalian, ataupun mic eksternalnya itu ditambahin dulu ya coy jadi disini diperhatiin di bagian kolom short nah kalian tambahin dulu untuk mic-nya ini kan belum ada ya, kita pilih aja icon plus, kita pilih terus pilih aja di bagian audio input capture yang ini, terus ini teman-teman tambahin aja untuk namanya mic aja lah, kalau udah kalian pilih oke nah disini ada device disini kalian klik dan kalian ubah ke mikrofon yang kalian pakai gitu ya dan disini pastikan mikrofonnya itu sudah dihubungkan di PC kalian ataupun di laptop kalian entah mikrofonnya mic bm800, mic condenser, clip on, ataupun headphone kayak gini kayak gitu kalau udah tinggal dipilih mikrofon setelah itu kalian pilih oke nah kayak gini jadi untuk audio mic-nya disini bar-nya udah masuk ya sudah ke detect cuma disini untuk hasilnya belum maksimal karena kita belum setting dan juga kita belum tambahin filter teman-teman jadi langkah berikutnya disini di bagian short ini, bagian mic-nya ini kalian pilih klik kanan pada mouse kalian terus kalian tinggal pilih filter yang ini, klik filter nah disini kalian ada beberapa filter yang perlu ditambahin untuk menghasilkan audio mic kalian itu lebih maksimal gitu teman-teman nah disini ada audio filter dibawahnya ada icon plus tinggal ditambahin dulu nah disini untuk audio filter-nya cukup banyak cuman disini gak perlu semuanya teman-teman karena untuk hasil audio yang maksimal juga gak diperlukan untuk filter yang begitu banyak karena nanti hasilnya terlalu keras malah jadi pecah jadi yang pertama yang perlu ditambahin adalah noise suppression nah yang ini ya tinggal ditambahin dulu kalau udah pilih oke nah disini untuk audio filter yang sudah ditambahin ini noise suppression biarin aja dulu gak perlu dikutak-katik kita tambahin filter berikutnya seperti tadi ya pilih icon plus terus kalian tambahin compressor nah yang ini teman-teman kalian pilih terus kalian klik oke oke untuk dua filter ini udah tambahin kita perlu filter lainnya kita pilih lagi icon plus lagi dan tambahin noise gate ini ya nah kalau udah kayak tadi kita pilih oke terus berikutnya ada satu filter lagi yang diperluin yaitu gain ya kita pilih icon plus dan kita tambahin gain nah yang ini kalau udah pilih oke nah jadi 34 filter ini noise suppression compressor noise gate gain ini semuanya masih default bawaan dari OBS studio nya cuman pasti untuk bawaan itu gak akan hasil yang maksimal karena ada beda-beda dari mic juga gak akan support teman-teman jadi yang pertama kita ubah dulu untuk noise suppression untuk noise suppression ini ada dua pilihan metode kalau kita pilih disini ada spec low cpu usage dan juga low quality dan juga ada RAN noise good quality more cpu usage buat menghasilkan audio yang maksimal dengan good quality ataupun kualitas yang lebih bagus gue saranin sih lu pake yang good quality aja nih yang ini ya untuk noise suppression terus untuk compressor disini untuk compressor ada ratio threshold tag release output gain sama si this hand ya cuman disini ada beberapa settingan yang perlu setting aja di compressor gak perlu semuanya dirubah karena disini seperti ratio aja ada 10 terus threshold nya minus 18 disini ada yang perlu disetting lagi untuk compressor yang pertama di bagian ratio aja untuk ratio compressor itu default nya 10 biarin aja gak perlu disetting ataupun di kutak-atik untuk threshold nya pake aja min 18 teman-teman nah biasanya kalau ini udah disettingan gue ini untuk attack nya kalian pake aja 6 dan untuk release nya aja nih kalian tinggal rubah aja untuk release ini dari 60 kalian rubah aja jadi 40 nah untuk release ya terus untuk output gain untuk output gain ini default nya 0,0 dB untuk hasil yang lebih nyaring ini kalian tinggal naikin aja tambahin di bagian yang 0 ini kita rubah jadi 9 dB nah kayak gitu dan untuk docking short nya ini biarin aja pake non kalau udah klik seperti ini kita lanjut ke filter berikutnya di noise gap nah untuk noise gap ini ada 2 tampilan dB ataupun mixer ya untuk equalizer yang bisa kita setting seperti close result dan juga open result untuk close result disini kalian bisa langsung dinaikin aja teman-teman ya dari 32 min 32 jadi min 35 nah kayak gitu terus untuk open result nya kalian tinggal dinaikin lagi seperti tadi ini dari 26 kalian tinggal berubah aja main di angka 29 ataupun min 29 inget ya minus teman-teman ya min 29 dan selanjutnya disini ada attack time hold time sama release time dari ketiga settingan ini kalian juga perlu berubah kayak attack time disini kalian tinggal klik dan kalian tinggal ganti aja attack time nya ini kalian pakai yang 6 aja nah kayak gitu untuk hold time nya ini dari 200 kalian tinggal turunin jadi 100 aja gak usah tinggi-tinggi dan untuk release time nya ini kalian tinggal berubah lagi menjadi 40 aja kali ya 150 terlalu tinggi kita pakai yang 40 aja nah ini untuk release time nya jadi disesuaiin juga dengan settingan yang bagian compressor nah ini release 40 noise gate juga harus disesuaiin release time nya 40 biar gak delay teman-teman nah untuk di bagian noise gate udah beres sekarang ke gain nah sebetulnya untuk yang berpengaruh hasil audio itu kencang atau enggak ini bisa disetting dari gain teman-teman nah kalau misalnya pertanyaan memang semakin tinggi untuk gain nya ini kayak gini itu semakin kencang atau enggak ya jelas ya teman-teman itu semakin keras teman-teman suaranya cuman beda mic biasanya kan ada juga mic yang gak pakai filter nanti hasilnya malah pecah makin keras malah makin pecah jadi kalau main main aman menurut gue untuk gain nya ini kalian bisa pakai di angka kurang lebih cuma 5,20 db ataupun min berapa kayak gitu ini pakai aja 5,20 nah kayak gitu klik aja nah gue biasanya sih pakai di 5,20 db biasanya kalau untuk mic gue gue pakai mic condenser dan juga headphone dia cenderung lebih oke di angka 5,20 db untuk gain nya nah jadi kurang lebih seperti ini aja sih untuk filter tambahannya gain noise suppression pakai rn noise good quality terus untuk kompresor nya seperti tadi settingnya ratio result attack release output gain terus di bagian filter berikutnya noise gate nya ya paling disetting bagian close result dan open result nya gak terlalu banyak cuman yang perlu maksimal dirubah itu di bagian attack time hold time sama release time jangan lupa di bagian release time ini disesuaiin dengan settingan filter yang ada di kompresor nah ini kalau disini pakai 40 di bagian noise gate dulu juga release time nya pakai 40 selanjutnya bagian gain nya aja nah kayak gitu kalau udah di bagian seperti ini tinggal klik enter aja pada keyboard kalian dan ya untuk settingan nya udah lumayan sih jadi kurang lebih mungkin settingan audio mic kalian itu buat kebutuhan recording dan streaming di bagian OBS studio udah maksimal dengan settingan filter seperti ini jadi buat teman teman silahkan aja langsung memberikan komentar di kolom komentar video ini untuk hasilnya buat kalian yang settingannya seperti gue cuman kalau kalian misalkan ada tambahan settingan yang lain bisa sharing aja teman teman di kolom komentar video ini sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax